Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baik teman-teman semua kali ini saya akan berbagi bagaimana cara yang paling mudah untuk translate jurnal internasional baik itu untuk skripsi tesis disertasi artikel PTK karya ilmiah atau apapun bentuknya atau untuk yang lainnya juga bisa bagaimana kita bisa melakukan translate dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa apapun ini tanpa aplikasi tambahan tanpa apapun kita hanya menggunakan akun Google yang kita miliki Bagaimana caranya simak videonya baik-baik jangan sampai di skip ya teman-teman semua ya baik kita mulai saja yang pertama kita cari dulu Chrome kita atau ke Chrome ya kita cari atau pakai apa saja boleh oke saya biasanya pakai Chrome kita cari lembat login kita baik kalau sudah disini bisa kita cari misalnya kita pakai drive yang pertama kita lakukan adalah mencari jurnal ilmiahnya dulu silahkan cari jurnal kalian semua kemudian kalian download dulu jurnalnya ya jadi kita download dulu terlebih dahulu jurnalnya kemudian kalau sudah kita download caranya pasti kalian semua sudah tahu cara downloadnya kita masuk ke drive drive kita jadi kita masuk ke drive kemudian tambahkan drive kita yang baru upload file misalnya ini jurnal ini jurnal saya yang saya jurnal yang saya download tadi maksudnya kemudian kita open oke kita tunggu sampai uploadnya selesai ya baik ini sudah selesai upload file-nya kemudian kalau sudah ini dokumennya sudah ada dokumen tadi judulnya masih dokumen tadi saya kita klik kanan ingat ya di klik kanan kemudian buka dengan oke buka dengan nah kita menggunakan google doc atau google dokumen ya jadi ingat membukanya menggunakan google dokumen bukan menggunakan pdf atau dokgo kita pakai google dok kita buka baik kita buka sambil kita tunggu ya teman-teman semua ya baik ini hasil jurnal kita yang sudah diubah jadi ini secara tidak langsung juga bagaimana kita melakukan bagaimana kita melakukan convert dari google dari pdf ke google doc atau ms word ya bisa bisa download nantinya nah ini masih dalam bahasa inggris teman-teman dalam bahasa inggris jurnalnya oke nah ini ada bahasa inggris ya ini nah tidak ada sampai satu menit kalau sudah kita buka dengan google dokumen kita tinggal translate sesuka kita ya translate bagaimana caranya disini ada alat kalau yang bahasa inggris berarti tools ya ini disesuaikan dengan bahasa kalian kita klik bagian tools nah disini ada kata terjemahkan atau translate kalau di yang bahasa inggris ya terjemahkan kita klik terjemahkan ini disini judulnya buat salinan dokumen terjemahkan artinya eh hasil terjemahannya itu dalam bentuk dokumen baru bukan dokumen lamanya masih utuh tidak ada yang berubah jadi kita tidak mengedit sama sekali atau mengganti sama sekali tapi kita mengubah dalam bentuk yang baru ya teman-teman ya kita kasih judul misalnya jurnal trans base indonesia misalnya base indonesia nah ini kita pilih bahasa kita cari bahasa indonesia oke ini ya bahasa indonesia kemudian terjemahkan ini hasilnya membuat dokumen baru ya teman-teman ya dalam bentuk dokumen baru nah ini nah ini hasilnya sudah dalam bentuk bahasa indonesia bisa diperhatikan dan posisinya tidak ada perubahan oke ini ya ini yang bahasa indonesia pendahuluan matematika atau sekolah adalah matematika yang diajarkan di pendidikan dasar dan seterusnya kita lihat bahasa aslinya mathematics for school is mathematics talk in primary and senior education sama ya teman-teman posisinya masih ya ini ada yang berubah kita lihat ilmu matematika akan lebih baik matematik science will be better gitu ya jadi ini hasil terjemahannya terus bahasa apa saja yang bisa kita pakai kita bisa dilihat disini alat terjemahkan ya kita lihat pilihan bahasanya macam-macam banyak sekali Cebu Finlandia Georgia Indonesia Inggris Islam Italy Jawa bahkan bahasa Jawa kita coba mungkin bahasa Jawa ya kita coba Jawa kita pilih coba bahasa Jawa ya teman-teman atau mungkin ada bahasa yang lain Sunda mungkin kalau ini ada Sunda juga ya ya kita coba bahasa Jawa apa jadinya terjemahkan ini membuat file baru lagi jadi mengubah setiap bahasa kita membuat dokumen baru kita coba kita lihat tadi bagian pendahuluan ya nah ini untuk guru bahasa Jawa juga asik atau bahasa Sunda ya nah ini ada urwaka urwako pembuka matematika kangguh sekolah yaitu matematika mulang ting pendidikan dasar lan senior nah ini seniornya masih belum ya matematika ini disesuaikan karu intelektual peserta didik lan dikomplek kakek jadi bagian sing abstrak lan konkret nah ini dalam bentuk bahasa Jawa dan ini file nya masih langsung tersimpan teman-teman jadi di google kita file nya langsung tersimpan di drive kita nah ini yang bahasa Jawa tadi kemudian tadi yang bahasa Indonesia saya kasih nama enggak jurnal transit bahasa Indonesia ini jadi tersedia disini semua nah silahkan bisa teman-teman kemudian kalau mau kita download kita langsung misalnya langsung download simpanan ini otomatis tersimpan di dalam google blog di dalam drive kita kemudian kalau mau kita download dalam bentuk hmm Microsoft Word kita tinggal ini file download dalam bentuk msword maka nanti akan keluar dalam bentuk file dokumen msword ya gitu ya teman-teman semua ya mau rtf boleh ya mau pdf dipdfkan kembali boleh atau dalam bentuk web boleh ya tinggal teman-teman butuhnya apa atau mau langsung di copy aja boleh tinggal kita block mana yang kita butuhkan klik kanan salin kalau biasa indonesia copy kalau pakai bahasa inggris kemudian kita masukkan ke dalam dokumen yang kita buat mungkin itu ya teman-teman ya selamat mencoba semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua berbagi ilmu akan menambah daya ilmu kita terimakasih banyak sampai jumpa di ketemuan video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati